Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah salah satu pengadilan negeri kelas 1A khusus di Indonesia yang berada di bawah wilayah hukum pengadilan tinggi DKI Jakarta dan merupakan barometer pelayanan publik khususnya para pencari keadilan di Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus berkomitmen untuk menjalankan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Pembangunan zona integritas yang menjadi program strategis pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus meliputi enam area perubahan, yaitu Area 1 Manajemen Perubahan Area 2 Penataan Tata Laksana Area 3 Penataan Sistem Manajemen SDM Area 4 Penguatan Akuntabilitas Inerja Area 5 Penguatan Pengawasan Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Area 1 Manajemen Perubahan Sebagai langkah awal untuk mewujudkan pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus telah melakukan langkah-langkah strategis dengan membentuk kelompok kerja yang sudah diseleksi melalui prosedur yang jelas berdasarkan kompetensi Pembentukan kelompok kerja ini tertuang dalam SK Nomor Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju pencapaian wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani yang telah disusun kemudian disosialisasikan kepada segenap anggota organisasi melalui Rapat Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus dan disosialisasikan melalui media sosial website, Instagram, dan Facebook Untuk mencapai hasil yang maksimal dan memenuhi target pelaksanaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan konsisten terhadap rencana kerja melalui mekanisme Rapat Internal Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Seluruh pembangunan pada Area 1 Manajemen Perubahan telah mencapai hasil 1. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani 2. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan 3. Telah terimplementasinya Core Values ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif Core Values berakhlak adalah intisari nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang secara resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 Berikut adalah implementasi Core Values berakhlak pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Berorientasi pelayanan, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat Panduan perilakunya adalah Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan Melakukan perbaikan tiada henti Akuntabel, kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan Panduan perilakunya adalah 1. Melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab Efektif dan efisien 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Panduan perilakunya adalah 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain belajar 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perbedaan Panduan perilakunya adalah 3. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 4. Suka menolong orang lain 5. Membangun lingkungan kerja yang kondusif 5. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Panduan perilakunya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara serta menjaga rahasia jabatan dan negara Adaptif, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan Panduan perilakunya adalah 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Bertindak proaktif Kolaboratif, kami membangun kerjasama yang sinergis Panduan perilakunya adalah 2. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 3. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah 4. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama Area 2. Penataan Tata Laksana Tujuan dari penataan tata laksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK atau WBBM Untuk mencapai tujuan tersebut, pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus telah menerapkan prosedur operasional tetap dari kegiatan utama Yang mengacu pada peta proses bisnis dan senantiasa dilakukan evaluasi Operasionalisasi manajemen dan pengukuran kinerja SDM di lingkungan pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Dituangkan dalam sistem yang berbasis teknologi informasi, yaitu Sikap Manajemen Monitoring Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Dashboard Relay On Demikian juga untuk pelayanan kepada publik Telah tersedia berbagai aplikasi dan layanan teknologi informasi seperti E-Curt Era Terang Relay On Penggunaan teknologi informasi juga memungkinkan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Untuk menerapkan kebijakan dalam hal keterbukaan informasi kepada publik Seperti yang telah diterapkan melalui Website resmi pn-jakpus.go.id SIPP Informasi standar layanan yang dapat dilihat dengan memindai QR Code Seluruh pembangunan di area 2 tersebut telah mengantarkan PN Jakarta Pusat pada hasil 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan 3. Meningkatnya kinerja unit kerja atau satuan kerja Area 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Tujuan dari area ini untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada zona integritas menuju WBK atau WBBM Tujuan tersebut dicapai melalui Pemenuhan kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah sesuai dengan kebutuhan organisasi Untuk pengembangan karir pegawai telah dilakukan mutasi internal antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan Peningkatan kompetensi pegawai juga dilakukan salah satunya dengan melaksanakan penetapan kinerja individu dan pengembangan kompetensi melalui in-house training yaitu BIMTEK SKP Pelatihan Service Excellence Pelatihan Bahasa Isyarat FGD Penyusunan LKJIP Penataan Sistem Manajemen juga mencakup aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku pegawai yang terus ditegakkan antara lain melalui upaya formal dengan melaksanakan penanda tanganan pakta integritas komitmen bersama Data informasi kepegawaian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus selalu dimutahirkan secara berkala Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di PN Jakarta Pusat telah mencapai target 1. Meningkatnya ketataan terhadap pengelolaan SDM Aparatur 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur 3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur 5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur Area 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tujuan dari area ini untuk peningkatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja menjadi kewajiban Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terus melakukan peningkatan kinerja seluruh unit kerja dalam mencapai visi dan misi organisasi Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja 1. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan 2. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja 3. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala Pemberian sistem reward and punishment kepada aparatur diterapkan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan capaian kinerja Kerangka logis kinerja Telah ditetapkan capaian kinerja pegawai yang secara berjenjang sebagai implementasi kerangka logis kinerja mengacu pada kinerja utama organisasi Area 5. Penguatan Pengawasan Area ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Untuk mencapai tujuan tersebut, Tim Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A khusus melakukan pengawasan pengendalian gratifikasi melalui Public Campaign baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media website pn-jakartapusat.go.id Voice Announcement yang dapat didengar di seluruh ruang pelayanan Advokat atau penasih hati bu, terdekat dua atau keluarganya Bila rakyat berikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada seluruh aparat dan pengadilan negeri Jakarta Pusat Penayangan video komitmen anti-korupsi, anti-suap, anti-pungli, dan gratifikasi di lobi utama Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tamu yang datang ditemui di ruang terbuka dan setiap kegiatan selalu terpantau kamera pengawas Penerapan sistem pengawalan internal pemerintah dengan melakukan penilaian resiko dan pengendalian seperti Lift khusus bagi para hakim Pengawalan hakim menuju ruang sidang Sterilisasi ruang hakim dan pimpinan dan pemberlakuan sistem pembatasan area publik dan aparatur Menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat dan kemudahan pengaduan melalui teknologi informasi melalui aplikasi SIWAS atau aplikasi sistem informasi pengawasan dan QR Code pengaduan Pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan aparatur sipil negara telah dilaksanakan setiap tahun oleh seluruh pejabat dan aparatur pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Penanganan benturan kepentingan Semua aparatur melakukan ikrar dengan menendatangani surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan sampai dengan tahun 2022 Belum ada kasus benturan kepentingan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tujuan area ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus Untuk mencapai target tersebut pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan maklumat dan standar pelayanan menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus melakukan inovasi unggulan pelayanan berbasis IT dalam bentuk aplikasi layanan elektronik terpadu yaitu Era Terang yang merupakan aplikasi pembuat surat keterangan secara mandiri Relay On atau Registrasi Layanan Online yaitu aplikasi pemantauan manajemen persidangan yang dapat diakses secara personal oleh pihak yang berperkara Para pengguna layanan secara prima ditangani melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP untuk semua layanan yang dibutuhkan masyarakat Tersedia juga layanan pojok bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu Pendampingan dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas Seluruh peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik tersebut telah mengantarkan PN Jakarta Pusat mencapai target sebagai berikut 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 4. Terwujudnya pengadilan yang bersih dan bebas KKN 5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Dengan kinerja yang baik dari seluruh aparatur pada pengadilan negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus berhasil memperoleh prestasi antara lain Juara PTSP terbaik 3 tahun berturut-turut Juara Lomba Mediasi tahun 2021 Seluruh pembangunan zona integritas pada pengadilan negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus pada tahun 2022 triwulan 1 telah menghasilkan nilai integritas sebagai berikut Peningkatan kepuasan masyarakat Peningkatan nilai integritas Seluruh aparatur dan staf dapat mempertahankan capaian kinerja yang baik Bagaimana caranya? Upwind, Upwind, Upwind! La' patriot untuk men processus selamat menikmati